Intro Silahkan Anda akan membaca sesuatu Mungkin ada yang perlu Anda sampaikan sebelumnya Supaya kami lebih memahami apa yang akan Anda baca Silahkan Pak Jayak, Pak Mas Hadi saya langsung saja baca Karena tugas saya baca puisi Tersuai perintah Tumpah perjanjiannya bukan lomba puisi gitu Tapi ini kan lomba puisi Terus baca puisi Sudah penyairnya disini, baca puisi lagi Jadi apalah saya ini kan Makasih yang ngomong sama tadi Pak Suryo Pak kita beruntung ada disini Kita yang punya hati-hati keras ini Bisa dihaluskan di tempat ini Saya coba Pak, saya orang biasa keras Saya coba berpuisi, benar-benar bisa Karena yang kedua, yang pertama kali disini Yang kedua disini juga Iya, waktu itu Tentang Bokano kan Iya, betul Catatan para pahlawan Saja Adi M. Masardi Kabar tentang fajar baru Saja tersiar Para musafir bergegas meninggalkan suruh Ingin mewartakan kegembiraan ini Ke negeri rantau Anak-anak menyiapkan layang-layangnya Menantang angin di lapangan kehidupan Menerbangkan cita-cita setinggi langit Dan petani Petani sudah menurunkan cangkungnya Yang lama tergantung Tapi Sejarah tak pernah melanjutkan Kisah indah Sekutu menaburkan tinta hitamnya Di langit Surabaya Awannya gelap Mencemaskan fajar Singa lapar sembunyi di semak kedamaian Kuku besinya hendak kembali Menyengkram negeri ini Hari-hari sunyi Memasuki tahun-tahun sepi Meja perundingan yang dingin Ditinggalkan para patriot Mungkinkah fajar akan menyingsing Keraguan itu Seperti pisau Matanya yang tajam Natap leher para pejuang Sibung kini merasa sendiri Berselibut bendera jahitan sang istri Menapaki jejak sejarah Menyisir waktu Indonesia menangis Mahkotanya hilang Sungai air mata Mengalirkan luka Tebuireng Adalah bendungan air mata Dan luka jiwa Menampung kegelisahan Sibung Di antara ajan subuh Dan kokok ayam Sangkiyai mengingatkan Para santri Kemerdekaan adalah harga diri Mempertahankan kemerdekaan Adalah memperjuangkan Martabat kemanusiaan Resolusi jihad pun Berkumandang Mengalun dalam ajan Kebangsaan Para santri Menutup kitab suci Bertakbir Menerobos desingan angin Dan peluru Menyongsong pasal depan Yang hampir hilang Bendungan pun jebol Airnya merah Darah meresap Dalam tanah Bunga-bunga tumbuh Di atasnya Yah si bung Kini tak sendiri Dan kembali Berseri Bendera jahitan sang istri Digibarkan para santri Tetapi Sejarah tak pernah Melanjutkan Kisah indah Resolusi jihad Tidak pernah Dicatat sebagai Defibrillator Daya kecutnya Bisa memompat jantung Kembali Berdenyut Mengalir darah Keseluruh tubuh Dan pesantren Pesantren Adalah jantung Nasionalisme Indonesia Para sejarawan Sudah menyusuri Jejak kebangsaan Menulis silsilah Indonesia Mulai Dari zaman Raja-Raja Hingga Nusantara Maka Ketika Defibrillator Menyentak Pesantren Maka Darah para suada Yang tumpah Di Surabaya Mengalir Keseluruh tubuh Ibu Pertiwi Mendandai Kehidupan Sebuah bangsa Bangsa Yang Bermartabat Selamat jalan Para parlawanku Bekasi 28 Oktober 2002 Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bukan main Anda menghayati Setiap kata Yang ucapkan tadi Tepuk tangan Untuk Gadot Nurmantio Kenapa Anda memilih Saya ingin Tidak Pak Gadot Ya Karena kebetulan Disini ada Bung Tomo Beliau Ayah beliau Itu yang tadi Sebut Surabaya Itu tadi Silakan Jadi Saya memilih Hari ini Karena Saya pikir Saya perlu Memasarakatkan Bahwa Ibaratnya Resolusi Dihad Dan Pertempuran Pada hari ini Dan lalu di Surabaya Itu merupakan Proklamasi yang kedua Mengapa saya katakan Dikian Karena yang pertama kali Bungkara mengatakan Kami bangsa Indonesia Dengan ini Menyatakan Yang kedua Apabila Tidak ada Resolusi Dihad Dan arek-arek Surabaya Tidak Melibas Sekutu Apakah Kita masih merdeka Itu maknanya Tapi yang paling penting Adalah Bahwa proses Revolusi Dihad Itu adalah Proses Bersatunya Para ulama Dan proses Pertempuran Di Surabaya Itu adalah Kepatuhan Umat Terhadap Ulama Dan akumulasi Semuanya itu adalah Yang melamatkan Bangsa ini Saya punya Kekikiran Sebenarnya Para ulama Para tokoh-tokoh agama Baik Kristen Islam, Buddha, Hindu Kongucu Bersatu Dan para umat patuh Kepada Para tokoh-tokoh agama Para ulama Para pendeta Dan sebagainya Maka bangsa ini Akan menjadi bangsa yang aman Sesuai dengan yang Diharapkan oleh Pemilik sair ini Mas Adi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih